Ciao ragazzi, è stato un compleanno fantastico stasera e ringrazi. Welcome back to my channel guys, motobrita bola hari ini dan analisa beritanya, semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah menyempatkan waktu untuk menonton video-video Rosa Bola terbaru. Nah, sambil menunggu video prediksi Rosa Bola terbaru, aku akan kembali mengupas kisah kecamerelangan pemain asli Italia yang sekaligus Milanisti, yakni Sandro Tonali. Di saat Milan sedang menghadapi pekan-pekan terakhir dalam memperbutkan Scudetto, pemain ini lalu mencuat sebagai salah satu The Hero AC Milan. Uniknya, ketika Milan sedang tertinggal, disitulah kehebatan Tonali akan terlihat. Kita tentu masih ingat pertandingan melawan Tuan Rumah Lazio, dimana golnya di detik-detik akhir pertandingan, memastikan kemenangan 2-1 Milan atas Tuan Rumah Lazio. Kemudian minggu lalu, di saat Milan sampah tertinggal 0-1, Tonali muncul sebagai penyelamat dan justru mampu mencatat dua gol yang membalikan keadaan menjadi 2-1. Yang lebih menarik, momen ini terjadi ketika Doi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Memang, musim ini menjadi musim terbaik Tonali di AC Milan. Mantan pemain Bresia itu kini menjadi pilihan utama Stefano Pioli di lini tengah. Sejauh ini, Tonali sudah tampil sebanyak 34 kali di Liga Italia alias hanya absen di dua laga. Tak hanya itu, ia pun tampil tajam dengan torehan 5 gol dan 3 asis. Oh iya, Tonali juga menjadi salah satu pemain yang belum pernah absen gara-gara cedera musim ini. Suatu rekor yang tak kalah impresif di tengah banyaknya pemain Milan yang sempat mengalami cedera. Jika melihat Fofo mainnya musim lalu, Tonali memang menjadi pemain yang paling berkembang saat ini. Musim lalu, ia bahkan belum menjadi pilihan utama dengan hanya tampil sebanyak 25 kali. Bahkan tidak ada catatan gol dan asis dari pemain bertinggi 182 cm ini. Pelatih Opa Pioli pun memuji penampilan impresif Tonali. Dia masih muda, tapi sangat kuat. Saya katakan setelah dua hari latihan pramusim, dia benar-benar berbeda dengan musim lalu, kata Opa Pioli. Hari pertama, saya bertanya kepada Sandro Tonali apa posisi idealnya. Dia berkata, orang membandingkan saya dengan Andrea Pirlo, tetapi saya menganggap diri saya lebih sebagai Genaro Gattuso. Ujar Opa Pioli lagi. Kemudian sang pelatih lalu mengatakan, jika Tonali pun memiliki karakter seorang Daniele De Rossi, karena kemampuan menyerangnya. Jika kita menelusuri sejarah, selalu ada peran pemain Italia di balik kejayaan Milan. Dulu di era trio Belanda, kita tentu mengenal nama-nama Franco Barisi, Paolo Maldini, hingga Dimetrio Albertini. Di masa berikutnya, kita mengenal nama-nama seperti Genaro Gattuso, Alessandro Nesta, dan Andrea Pirlo. Tentu aku pun juga berharap nama-nama seperti Davide Calabria dan Sandro Tonali akan menjadi generasi penerus yang mengantarkan kejayaan AC Milan. I think that's all for today guys, mari berdoa bersama agar Sandro Tonali benar-benar mampu menjadi legenda AC Milan di masa depan. Langkah pertama, yang harus ia lakukan adalah mampu menghantarkan Il Rosoneri menjadi skudetu pertama dalam 11 tahun terakhir. Amin, 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 amin. Jika kalian punya info lain soal pemain ini, silahkan ya, komen di kolom komentar guys. Dan selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan, serta nantikan beritanya di channel Bola Keseyanganmu ini. Jangan lupa juga ya, follow TikTokku di Rosabola Official, serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya, dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay sick, happy and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola. See you in the next video, bye! Bye!